Halo Halo sobat CCTV grosir selamat datang di YouTube channel kita di video kali ini kita mau unboxing sebuah CCTV tester ya seperti yang kita lihat ya ini tipenya tipe apa ya ini tipe IPC 1910 plus kita coba unboxing dulu video ini biasanya coklat ya jadi ini terimanya seperti ini kita bisa lihat bentukan CCTV testernya di tampak atasnya belakang pola sangat pesan CCTV tester langsung saja kita buka ya di dalamnya langsung ada sebuah ponsel atau tas hard case ini ya cukup bagus ya jadi mudah memudahkan kita untuk bawa-bawa kita buka aja langsung kita bedah satu persatu ya isinya apa aja ini ada sebuah sepertinya ini langkester ya jadi ini pasangannya terus dia juga mendapatkan sebuah charger atau adaptor ini 12 volt 1 ampere jadi ini adaptor umum ya seperti di CCTV ceknya juga cek DC biasa jadi kalau ini sampai rusak kita bisa ganti dengan adaptor CCTV biasanya dan dia modelnya harus dipasangkan klipnya ini dulu baru kita bisa pakai seperti ini lalu kita mendapatkan satu buah kantong dia dapat strap ya tapi sepertinya kecil ini buat dipergelangan tangan ini sepertinya nanti kita coba kalian sepertinya mendapatkan sebuah kabel cek tiga setengah hand dan ujung satunya seperti jepitan plus dan minus lalu berikutnya kita mendapatkan sebuah kabel male jack DC tapi ukurannya berbeda nih sob nanti kita coba lihat untuk apa ini lalu berikutnya dia mendapatkan kabel cek tiga untuk kamera analog ini pastinya oh dia juga mendapatkan sebuah lanyard ya jadi mungkin bisa digantung di leher nanti ini TV testernya lalu dia juga mendapatkan ini jack s485 beserta di ujung satunya ada capi plus ter-minus tapi boya lagi habis jadi asesnya itu aja langsung kita ke unitnya ya nah unitnya seperti ini sob jadi bagus ya sudah ada anti banting atau shock resistant karena ini terbuat dari karet nih Hai tampak depannya ya di samping kanan polos kiri juga polos nah di atasnya kita menemukan tombol power terus ada DC 12 volt 3 ampere out jadi ini fungsinya buat ke power ke kamera ya pakai kabel cek tadi ini berarti yang kecilnya kesini yang normal ini ke kamera ini fungsinya tersebelahnya kita menemukan RS485 yang lalu ini sepertinya khusus buat kamera ini ya langsung lewat sini di port lagi nih lalu sebelahnya kita menemukan port PC jadi untuk tes kamera analog lalu di sisi bawahnya dia ada slot micro SD jadi untuk record record hasilnya terus di sebelahnya kita ada DC 12 volt input jadi ini untuk ngecas pakai charger tadi lalu ada audio in yang pakai cek tiga setengahin tadi kita bisa buat tes mikir atau sebutnya apa ya kata lainnya kata lainnya dari mic support sound lah gitu atau apalah bahasanya terus sebelahnya kita juga ada UTP atau scan nah ini sob ini yang tadi kita pakai pasangannya ini jadi untuk mengukur atau tes kabelan ya tersambung dengan benar atau tidak oke sebelum kita Nyalakan sob ini biasanya di baterainya kita buka dulu baterainya jadi kalau dari sana pasti ada sebuah pelindung biar baterainya apa mencegah untuk nyala di dalam perjalanan jadi kita lepaskan kita pasang kembali kita Nyalakan IP kamera tester Pro Oh iya untuk gantung lenyak jadi sini ya sob ini tadi kita dapat lihat bisa kita lihat di sini nah ini tampilan awalnya dia ada ID kamera tes cpbs HD kamera ini untuk kamera analog terus yang origin ada network kabel untuk ngetes kabel ya tadi kita pakai Lancaster atau file explorer ini untuk membaca isi file ada di dalam microSD mungkin fungsinya untuk bisa upgrade juga kali ya sob ini kita coba IP kamera tes di sini ada ya IP kamera tes Pro lalu ada PW power output IP discovery jadi otomatik terus ada on-on-on-RIF whom краier tersebut di kamera ada non-on-riff kameranya terus ada hik jadi dia sudah support langsung kamera merek Hik Vision lalu ada DH DH ini dahwa lalu kemudian ada how it all how it to send Amao untuk Huawei ya dia juga support UNV ini view terus ada jauh vision tool lalu ada topsy tool jco test tool tvt tool Tianti tool tp-link tool lalu ada multiple preview berikutnya dia ada menu video komputing virtual IPC dan Google browser dan Chrome Wah cukup komplit ya Sob ya kita coba salah satu menuda contohnya vision ya ini keluar seperti ini kita halo aja jadi umum ya Sob jadi kayak tampilan dalam sebuah enviar jadi kita bisa disini ada enable modifi password terus modifi channel video setting modifi password time setting playbench dan lain-lainnya jadi kalau mau back ini menunya Oh sorry yang bawahnya Sob kan ini kali ini enter ternyata bawahnya ini yang arah panah melengkung ke atas itu back lagi kita masuk ke CVS HD kamera nah dalamnya ada auto HD HD cbps cvi atau cvi HD jadi komplit ya untuk analog dia sudah sangat komplit sekali sobek lalu kameralat apalat tester sini ada nettoll Pro pada rc45 ttr test kabel tester dan wifi analyzer lalu ada file explorer sini ada manual aplikasi nah aplikasi update file spoiler dan cleaner itu menu-menunya Sob oke nah saya rasa cukup untuk video unboxing ini nanti kalau sobat mau kita kupas lebih dalam fitur-fiturnya silahkan komentar di bawah ya Sob kita buatkan video yang lebih mendalam lagi mengenai CCTV tester ini cukup sekian jika kalian suka klik tombol like dan jangan lupa subscribe video ini Oke thank you semuanya